Selainnya, silahkan kunjungi di www.pengusahsukses.com Sasis! Sasis! Kelar, oke! Mangga, mangga, mangga! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah wa ba'd Para pemirsa Niaga TV, rahimahkumullah Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Salawat beriring salam, tidak lupa kita sampaikan Keharibaan baginda Rasulullah Muhammad SAW Di pagi yang berbahagia ini, kembali kita bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi Masih membahas kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib Atau kitab Matan Abi Suja' bagian yang kedelapan Di pertemuan yang lalu, Ma'asirul Muslimin Kita sudah membahas beberapa pasal Pasal yang pertama adalah Pasal tentang hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi Ada enam, tiga Hukumnya berlaku baik untuk laki-laki dan perempuan Ada pun tiga yang lain khusus untuk perempuan Ada pun tiga pertama yang berlaku atas laki-laki dan perempuan Yang pertama adalah Iltiqa'ul khitanain Bertemunya dua khitan, dua kemaluan Yang kedua adalah Khurujul mani Keluarnya air mani Dan yang ketiga adalah Al-Maut Kematian Hukumnya sama antara laki-laki dan perempuan dalam tiga hal ini Yaitu bertemunya dua khitan, maka wajib mandi Keluarnya air mani, maka wajib mandi Begitupun Al-Maut Orang yang meninggal itu wajib dimandikan Baik yang meninggalnya laki-laki Ataupun yang meninggalnya perempuan Ada pun tiga yang selanjutnya Ini khusus untuk perempuan Yang pertama adalah Al-Hayyub Yaitu darah haid Yang kedua adalah An-Nifas Ya darah yang keluar setelah Persalinan biasanya ya Yang ketiga adalah Al-Wiladah Darah yang keluar dalam proses persalinan Baik itu asi anak Masih keluar dalam berbentuk Misalnya alakoh Segumpal darah Atau dalam bentuk mudgoh Kata para ulama Karena memang asal muasal dari alakoh dan mudgoh tersebut Darah dan segumpal daging itu dari air mani Dan keluarnya air mani itu mengharuskan adanya mandi Mandi besar Itu poin kaitan dengan Mujibatil gusel Begitupun kita sudah bahas Terkait dengan pembahasan Fifaro idil gusel wa sunanihi Perkara-perkara yang fardu dilakukan ketika kita mandi Dan perkara-perkara yang sunnah Ada pun perkara yang fardu Sebagaimana sudah kita bahas Yang pertama adalah An-niyah An-niyah artinya berniat Hendak mengangkat hadas besar Ada pun yang kedua adalah Izalatun najasah Kita menghilangkan najis-najis Yang barangkali masih menempel di Di tubuh kita Misalnya air kencing yang kering Atau yang lain sebagainya Kemudian yang ketiga adalah Isolul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarah Meratakan air ke seluruh bagian dari rambut Kepala Dan kepada seluruh bagian dari kulit-kulit kita Itu yang fardu Yang harus kita lakukan saat kita mandi Mandi besar Jadi ada tiga yang niat Izalatun najasah Lalu isolul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarah Meratakan air Kepada seluruh bagian dari rambut dan kulit Ada pun sunnahnya Kata beliau ada lima Yang pertama adalah At-tasmiyah Membaca bismillah Tentunya kalau Kamar mandinya bersatu dengan WC Tempat buang air Tentunya kita membaca bismillahnya di luar Karena tidak boleh ya Di dalam kamar tempat buang hajat Kita membaca Asmaullah Nama-nama yang suci Apalagi ayat Al-Quran Atau doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT Itu tidak dibaca di tempat-tempat yang kotor Maka sebelum masuk bisa kita membaca bismillah Tentunya dalilnya sudah kita bahas Yaitu makna yang umum Yang ditunjukkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillah Maka dia terputus dari keberkahan Kata Baginda Rasulullah SAW Sunnah yang kedua Di antara lima sunnah ketika kita mandi adalah Al-Wudu'u Qablahu Berwudu'u sebelumnya Ini sudah kita jelaskan Tata cara wudunya Adalah sama dengan Seandainya kita wudu'u untuk melaksanakan ibadah salat Ini yang kedua Ada pun yang ketiga Ma'asir al-Muslimin adalah Imraruliyad alal jasad Kita menjalankan tangan kita di jasad begini Disunnahkan Tujuannya apa kata para ulama Untuk memastikan air itu telah rata Mengenai seluruh bagian dari tubuh Jadi kita ratakan airnya dengan menggunakan apa Dengan menggunakan tangan kita Yang selanjutnya ma'asir al-Muslimin Yang disunnahkan adalah Ini sudah sering kita bahas ya Dalam bab wudu pun ada bab mu'alah Yaitu mencuci bagian yang harus dicuci Sebelum bagian yang lain kering Itu namanya mu'alah Ada pun yang terakhir yang disunnahkan ketika kita mandi adalah Hendaknya kita menyegerakan atau mendahulukan Bagian tubuh sebelah kanan Sebelum sebagian tubuh sebelah kiri Berdasarkan sabda Nabi Muhammad Bahwasannya kan Di sebelah kanan Di kesempatan pagi yang berbahagia ini Pasal yang akan kita bacakan adalah Pasal penjelasan tentang mandi-mandi yang hukumnya sunnah Kalau tadi yang wajib ya Ada enam sebabnya Apa tadi Ini yang berlaku atas laki-laki perempuan yang khusus perempuan Nah sekarang ini mandi-mandi yang disunnahkan itu ada 17 jenis mandi yang disunnahkan itu ada 17 jenis mandi yang disunnahkan Masya Allah Ini menunjukkan bagaimana ikhtimam perhatian besar Islam terhadap permasalahan bersuci Ada 17 jenis mandi yang disunnahkan Luar biasa Yang pertama kata beliau adalah Mandi untuk melaksanakan salat Jumat Mandi untuk dalam rangka melaksanakan salat Jumat Bahkan sebagian ulama Madhab Zahiri ya Mengatakan bahwa Itu hadis Nabi Mandi pada hari Jumat itu wajib menurut Madhab Zahiri Ada pun mayoritas para ulama Termasuk kedalamnya pendapat di Madhab Imam Syafi'i Bahwa mandi pada hari Jumat adalah Di antara mandi-mandi yang disunnahkan Ya jadi bukan wajib Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW Man tawadza'a yawmal jumu'ah Fabiha wa ni'mat Wa mani getasala falguslu afdal Barang siapa yang wudu pada hari Jumat Maka dia sudah melakukan sesuatu yang baik Tapi kalau dia mandi Ya falguslu afdal Maka mandi lebih utama Sebagian ulama menjama' Atau menggabungkan dua pendapat Antara yang mengatakan sunnah dengan yang mengatakan wajib Mereka berkata Sunnah bagi orang yang berada dalam kondisi yang normal Artinya tubuhnya normal Tidak mengeluarkan bau apapun Dan wajib bagi orang-orang yang Sudah tidak mandi seminggu misalnya ya Dan badannya mengeluarkan bau Sehingga kalau dia pergi ke masjid akan mengganggu jamaah yang lain Maka wajib al-haqtihim Maka wajib atas mereka Tetapi kalau kondisinya normal Maka pendapat jumhurul ulama adalah sunnah Dan tentunya para ulama menjelaskan hikmah Kenapa kita disunnahkan untuk mandi pada hari Jumat Karena hari Jumat adalah Yaum al-Ijtima' Hari di mana kita berkumpul Berkumpul di masjid Untuk melaksanakan ibadah Ya Dan hari Jumat adalah hari raya Di mana kita mandi Memotong kuku Merapihkan kumis ya Lalu mencabut bulu ketiak dan lain sebagainya Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk apa kita memuliakan syiar agama Allah SWT Menggunakan parfum Lalu mandi Memilih baju yang baik yang kita miliki Ya Karena memang para malaikat itu dalam hadis Merasa terganggu Dengan bau-bau Yang mengganggu manusia Jadi ketika kita datang ke masjid dalam kondisi badan kita Bau misalnya Maka sebenarnya yang terganggu bukan hanya manusia Bahkan para malaikat itu merasa terganggu Dengan bau-bau yang mengganggu manusia Ini ya Guslul Jumu'ah Dalam riwayat yang sahih Imam Muslim meriwayatkan Ma'asir al-Muslimin Bahwasannya Nabi Muhammad SAW Pernah bersabda Iza ja'a ahadukumul Jumu'ah Fal-yagetasil Apabila salah seorang dari kalian Hendak Berangkat Melaksanakan salat Jumu'ah Maka mandilah Maka mandilah Karena di penjelasan para ulama Disebutkan bahwa waktu yang paling afdol untuk Mandi hari Jum'at adalah menjelang akan berangkat Misalnya kita berencana berangkat jam 10 Maka setengah jam sebelumnya atau 15 menit sebelumnya kita mandi Itu yang paling afdol Agar apa? Agar ketika kita sampai di masjid dalam kondisi segar Dalam kondisi siap Dan kalau di mazhab Imam Shafi'i Permulaan waktunya itu adalah setelah terbitnya Pak Pajar Jelas ma'asir al-Muslimin Baik Nah ini mandi yang pertama yang disunnahkan Tadi sudah kita bacakan riwayatnya Barang siapa yang berwudu pada hari Jum'at Maka itu adalah satu hal yang baik Tetapi barang siapa yang mandi Maka mandi ya lebih utama Ini dalil yang sarih ya Atas sunnahnya Mandi pada hari Jum'at Khilafan Lizzahiriya Yang menyelisihi pendapatnya Zahiriya Para pengikut Al-Imam Abu Dawud Az-Zahiri Begitupun Al-Imam Ibn Hazm Rahimahumullahu Jami'an Yang berpendapat wajib Jadi mayoritas para ulama mengatakan Mandi hari Jum'at bukanlah wajib Tetapi dia sunnah Kemudian ma'asir al-Muslimin Mandi yang kedua Yang disunnahkan selain daripada mandi pada hari Jum'at adalah Wal'idain Wal'idain Mandi di dua hari raya Hari raya kita cuma dua ya Idul Fitr dan Idul Adha Hari raya Idul Fitri dan Hari raya Idul Adha Idul Fitri Ba'da Ramadhan ya Idul Adha ya tentunya Berbarangan nanti dengan Ibadah haji di Baitullah di Kaabah sana Di Mekah Al-Mukarramah Hal ini ma'asir al-Muslimin Rahimani wa rahimakumullah Berdasarkan riwayat Bahwasannya Yakanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yagetasilu Yawmal Jumu'ah Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Sallam Mandi pada hari Jum'at Wayawmal Fitri Wayawmal Nahr Begitupun beliau mandi di hari raya Idul Fitri Dan di hari raya Menyembelih Yaitu hari raya Idul Adha Wayawma Arafah Dan beliau pun mandi di hari Arafah Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabarani Hanya saja sanatnya daif Tetapi disebutkan disini Ya tetapi telah sahih riwayat Bahwa Umar dan Ali Melakukan mandi-mandi ini Apa itu? Mandi dua hari Hari raya Dan dua hari raya Idul Fitri Dan Idul Adha Adalah hari dimana Manusia berkumpul Apalagi dalam kondisi normal Tidak ada corona Itu kebiasaan yang kita lihat Di Jakarta Misalnya orang berkeliling kampung Ya untuk saling mengucapkan tahniah Mengucapkan ucapan selamat Melaksanakan hari raya Dan ucapan selamat berbahagia Dan saling mendoakan Agar amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT Ini namanya Hari dimana manusia berkumpul Maka hari dimana manusia berkumpul Sebagaimana hari Jumat Ya disunahkan kita untuk mandi Ya agar jangan sampai Bau badan kita apa Mengganggu manusia Lalu dikatakan Faiustahabbu ayyagta silalahu Kiasan alal Jumu'ah Maka disunahkan mandi Di dua hari raya Idul Fitri Dan Idul Adha Dikiaskan Dalilnya adalah Dikiaskan kepada mandi Pada hari Jumat Begitupun yang selanjutnya Ma'asirul Muslimin Wal-Istisqa Yaitu ketika kita akan hadir Di sholat istisqa Meminta hujan Ini pun para ulama menjelaskan Dalilnya adalah Kiasan alal Jumu'ah Kias kepada sholat Jumat Karena memang antara sholat Istisqa dengan sholat Jumat Ada kesamaan apa itu Al-Ijtima' Ya semuanya Apa namanya Berkumpul Dilakukan secara Berjama'ah Begitupun Wal-Khusuf Wal-Khusuf Sholat Khusuf Dan sholat Khusub Itu sholat dua gerhana Baik itu gerhana matahari Ataupun gerhana bulan Ini pun Dijelaskan oleh para ulama Apa namanya Bahwasannya Sholat dua gerhana ini pun Waktu dimana kita Berkumpul Dengan kaum muslimin Maka disunnahkan Untuk mandi Kiasan Dikiaskan kepada Hukum mandi Di hari Jumat Yang selanjutnya Ma'asir al-Muslimin Adalah Wal-Ghuslu Min-Ghuslil Mayyit Disunnahkan pula Seseorang yang ikut Memandikan mayat Dia mandi Walaupun nanti Imam Syafi'i punya dua qawl Qawl Qadim Dan Qawl Qadim Ya ada Qawl Qadim Dan Qawl Qawl Qadim Qawl Qadim Yang mengatakan wajib Dan Qawl Qadim Yang mengatakan sunnah Dan pendapat yang lebih kuat adalah Pendapat yang mengatakan sunnah Qawl Qadim Berarti pendapat yang dulu Ketika beliau masih di Bagdad Ya Adapun Qawl Qadim Adalah pendapat yang baru Setelah beliau Berpindah dari Bagdad Ke negeri Mesir Tentunya setiap ulama itu Bertambah keilmuannya Lalu dia bertambah Apa namanya Luasnya Pengetahuan Terkadang Beralih Dari satu pendapat Ke pendapat yang lain Apalagi masalah fikir Apalagi masalah-masalah fikir Lalu dikatakan Disini Ada pun dalil Yang menunjukkan Disunnahkannya Mandi setelah kita Memandikan jenazah Adalah hadis Riwayat Imam Abu Daud At-Tirmidhi Dan beliau Menghasankan hadis ini Rasulullah Bersabda Barang siapa yang Memandikan jenazah Maka hendaknya Dia mandi Dan barang siapa yang Ikut Memikul keranda Kekuburan Maka berwuduklah Mungkin muncul pertanyaan Hadis ini kan perintah Bukankah asal Hukum Perintah itu wajib Kalau wajib Kenapa disini Diartikan sunnah Oleh jumhurul ulama Jawabannya Ma'asirul muslimin Karena ada Riwayat yang lain Dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dimana beliau Bersabda Tidak ada kewajiban Atas kalian Untuk mandi Kata Nabi Apabila kalian Memandikan Mayat kalian Sesungguhnya mereka Mandi dalam kondisi Suci Artinya tidak najis Ya tidak Tidak najis Nabi Memerintahkan mandi Tapi di riwayat yang lain Mengatakan Tidak ada kewajiban Berarti perintah Yang pertama Kita pahami Sebagai perintah Yang sifatnya Sunnah Wala'isabi wajib Dan bukan perintah Yang wajib Nah itu Kemudian Yang selanjutnya Adalah mandi Yang disunnahkan Adalah Disunnahkan orang kafir Yang masuk Islam Ya Maka disunnahkan Untuk mereka Mandi Hal ini Ma'asir al-Muslimin Berdasarkan Hadis Qais Ibni Asim Bahwasanya Qais Ibnu Asim Masuk Islam Maka apa yang terjadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkannya Untuk mandi Dengan air Dan sidr Sider ya Daun bidara ya Air yang dicampur Daun bidara Lalu kenapa Tidak wajib Bukankah itu Menunjukkan Perintah Dan hukum asal Perintah adalah wajib Disini dijelaskan Oleh Sheikh Majid Al-Hamawi Beliau katakan Walam yajibil gusul Li anna jamaatan aslamu Falam ya'muruhum An-Nabiyu bihi Karena ada riwayat Yang lain Ya Yang menceritakan Bahwa Banyak Sahabat yang lain Yang masuk Islam Tidak diperintahkan Mandi Misalnya dalam Padhu Mecca Berapa banyak orang Yang masuk Islam Tidak diperintahkan Untuk mandi Ini menunjukkan Apa Kata para ulama Ini menunjukkan Bahwa Al-Amru bil gusli Liman aslama Sunnah Ya Bahwasannya Perintah Untuk mandi Bagi orang-orang Yang masuk Islam Bukanlah wajib Tetapi Sunnah Ini dalilnya ya Kemudian Yang selanjutnya Yang selanjutnya adalah Yang selanjutnya adalah Orang yang gila Begitupun orang yang pingsan Apabila keduanya sadar Sadarkan diri Yaitu Disunnahkan untuk Mandi Hal ini Yang mahasir al-muslimin Berdasarkan Riwayat Aisyah Yang sudah kita ceritakan Sebelumnya Bahwa Nabi bertanya Apakah Manusia sudah Melaksanakan Solat Aisyah berkata Belum ya Rasulullah Mereka masih menantikan Engkau Menjadi imam Maka Nabi meminta air Lalu beliau Mandi Lalu beliau Pingsan lagi Lalu bangun Lalu bertanya Apakah manusia sudah Solat Belum ya Rasulullah Maka beliau Meminta air Lalu beliau Mandi Lalu beliau Ingin berangkat Memimpin solat Jatuh lagi Pingsan Ini menunjukkan Bahwasannya Baginda Rasulullah Mengajarkan Memberikan keteladanan Untuk umatnya Kalau pingsan Hendaknya Ketika bangun Mandi Ada pun Junun Dan pingsan Itu memiliki Kemiripan Pingsan Hilang kemampuan Akal Untuk menangkap Sesuatu Gila pun Hilang kemampuan Maka para ulama Mengkiaskan Gila Kepada Apa bangun Dari Dari Pingsan Artinya Dua-duanya Disunahkan Untuk Mandi Karena orang yang Gila Tidak tahu Dia apakah Dia junub Dan lain sebagainya Maka yang lebih utama Baginya adalah Mandi Kemudian Poin yang selanjutnya Adalah Walguslu Indal Ihram Disunahkan Mandi Ketika Akan Ihram Dari Miqat Kita mau Ihram Kita mau Melaksanakan Ibadah Haji Atau Ibadah Umrah Kita akan Ihram Ini Disunahkan Kita untuk Mandi Berdasarkan Riwayat Ma'asir Al-Muslimin Zaid Ibn Thabit Radiyallahu Ta'ala Anhu Berkata Ra'aytu An-Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallama Tajarrada Li'ihlalihi Wal Igetisal Wagtasal Ya aku melihat Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Beliau Melepaskan Pakaiannya Dan beliau Mandi Ya untuk Melaksanakan Ihram Ihram Dari Miqat Kemudian Dalam Penjelasan Beliau Yang selanjutnya Adalah Duhuli Makkata Disunahkan Mandi Bagi yang Ingin Masuk Mekah Berdasarkan Riwayat Ibn Umar Bahwasanya Beliau Tidaklah Beliau Datang Ke Mekah Kecuali Beliau Menginap Di tempat Yang namanya Zitua Sehingga Apabila Telah Datang Waktu Pagi Beliau Mandi Thumma Yaduh Hulu Makkata Naharan Dan Beliau Masuk Makkah Di Waktu Siang Dan Disebutkan Dalam Riwayat Bahwa Nabi Pernah Melakukan Kebiasaan Yang Dilakukan Oleh Ibn Umar Hadis Ini Diriwayatkan Oleh Imam Yang Lima Kecuali Imam At-Tirmidhi Abu Daud Ibn Majah An-Nasai Meriwayatkan Hadis Hadis Ini Kemudian Begitupun Kata Beliau Adalah Walil Wukufi Bi Arafah Disundahkan Mandi Apabila Hendak Wukuf Di Arafah Ya Tadi Riwayatnya Sudah kita Bacakan Riwayat Ahmad Dan Tabarani Walaupun Dari sisi Riwayat Lemah Ya Tapi Dikuatkan Oleh Perbuatan Umar 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 Yang Yang Melakukan Mandi Ketika Akan Salat Dua Hari Raya Begitupun Ketika Hari Arafah Yang Selanjutnya Adalah Walil Mabiti Bi Muzdalifah Ya Dan Apa Namanya Ketika Akan Menginap Di Muzdalifah Dikatakan Disini Balil Masnunu Tetapi Yang Disundahkan Adalah Yaitu Mandi Untuk Wukuf Di Masyar Al-Haram Lima Fihi Minal Ijtimah Ya Karena Di dalamnya Ada Perkumpulan Apalagi Kalau Wukuf Itu Jutaan Manusia Berkumpul Kalau Jumatan Saja Yang Jumlahnya Tidak Terlalu Banyak Itu Disundahkan Untuk Mandi Apalagi Wukuf Tentunya Min Babil Aula Lebih Utama Untuk Kita Apa Namanya Katakan Bahwa Itu Sunnah Begitupun Disebutkan Oleh Beliau Begitupun Kalau Kita Ingin Melempar Jumrah Ya Tiga Hari Itu Disundahkan Mandi Kata Beliau Mandi Setiap Harinya Di Hari Hari Tashrik Dan Juga Disundahkan Mandi Untuk Melempar Jumrah Aqabah Pada Hari Nahar Ketika Dia Memang Belum Mandi Untuk Melaksanakan Salat Eid Dan Ketika Dia Belum Mandi Juga Untuk Wukuf Di Masyar Haram Dan Yang Terakhir Adalah Littawaf Maksudnya Tawaf Kata Beliau Tawaf Ifadah Wal Wada Ketika Kita Ingin Tawaf Ifadah Dan Tawaf Wada Apa Namanya Kita Disundahkan Untuk Mandi Tetapi Pendapat Ini Bukanlah Bukanlah Pendapat Yang Kuat Di Mazhab Imam Syafi'i Oleh Karenanya Disini Dikatakan Oleh Pentahkik Atau Syarih Yang Pensarah Kitab Ini Dikatakan Kila Huma Goyru Mu'tamat Dua 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 Ini Yaitu Mandi Sebelum Apa Namanya Melempar Jumrah Dan Mandi Ketika Akan Tawaf Ini Pendapat Yang Apa Namanya Tidak Mu'tamat Tidak Kuat Di Mazhab Imam Syafi'i Artinya Yang Apa Yang Dianjurkan Tidak Perlu Kita Kita Mandi Ketika Kita Ingin Tawaf Ifadah Ataupun Tawaf Wada Allah Alham Bissab Ini Yang Bisa Kita Bacakan Dari Pembahasan Kitab Matan Abi Syuja Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Kemana-mana Kita Kembali Setelah Beberapa Selingan Berikut Ini Pemerintah Telah Menetapkan COVID-19 Sebagai Jenis Penyakit Dengan Faktor Risiko Yang Menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Baru Saja WHO Menetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global Semua Negara Dunia Sedang Berduka Akibat Virus Corona Yang Merajalela Para Medis Sebagai Pasukan Garda Depan Sedang Berjuang Untuk Membantu Manusia Dari Keganasan Virus Yang Merenggut Nyawa Saatnya Semua Bersatu Bahu Membahu Melawan Corona Dan Berjuang Membebaskan Manusia Untuk Meraih Asa Salurkan Donasi Anda Kepada Para Pejuang Dan Masyarakat Yang Terdampak Corona Melalui Yayasan Mulia Robani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Untuk Konfirmasi 0813 2969 5359 Promo Harga Investor Islami Grand Fillet Harga Normal Saat ini Sudah 300 Juta Hanya Untuk 5 orang Yang Beruntung Cukup Bayar 250 Juta Saja Segera Booking Sebelum Kehabisan Yang Faham Investasi Pasti Tidak Bakal Mau Ketinggalan Ayo Diborong Untuk Informasi Hubungi 0813 2969 5359 Seiring Dengan Gagal Orbit Satelit Palapa Maka Off Pula Semua TV Yang Ada Di Palapa Sekarang Saatnya Anda Saksikan TV Islam Dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada Frekvensi 3721 Simbol RIDE 327 27 Dengan Poloritas H Atau Scan Dan Searching Di Satelit Telkom Pada Receiver Atau Decoder Anda Untuk Informasi Hubungi 0813 2969 5359 Jangan Sekarang Mau cari Kerja Susah Mau Buka Usaha Gak Punya Keterampilan Nganggur Bosan Sekarang Tidak perlu Repot Untuk Jadi Pengusaha Di Maxindo Kita Ada Boom Bisnis Opportunity Maxindo Disini Kita Menyediakan Banyak Paket Usaha Seperti Kebab Ice Coffee Cappuccino Sosis Bakar Dan Lain-lain Setiap Pembelian Paket Boom Akan Kami Berikan Secara Gratis Semua Kelengkapan Yang Mendukung Paket Usaha Yang Anda Ininkan Untuk Melihat Paket Usaha Boom Lainnya Silahkan Kunjungi Di www.pengusahsukses.com Set Set Free And Made Miss Sosis Sosis Lari Oke Mongga 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 Namaku Andri Umur 23 Tahun Kegiatan Sehari Hari Ya Kayak Gini Bagiku Semua orang Di sekitar Adalah Inspirasi Bertemu Para Sahabat Dan Berbagi Banyak Cerita Ya Pernah Melamar Pekerjaan Tapi Tidak Ada Hasilnya Hingga Akhirnya Sebagai Generasi Milenial Aku Selalu Ingin Mencoba Sesuatu Yang Baru Positive Thinking Terus Berusaha Menjadi Yang Terbaik Karena Kita Generasi Milenial Bisa Jadi Pengusaha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Mawalah Waba'at Para Pemirsa Niaga TV Rahimahkum Allah Di kesempatan yang pertama Sudah kita bahas Poin-poin Terkait dengan Permasalahan Mandi Dari mulai Mujibatil Gusel Hal-hal yang Dengannya kita Wajib Mandi Lalu Kita sudah bahas 6 poin Dari mulai Iltiqaul Khitanain Lalu Khurujul Mani Lalu Apa lagi Al-Maut Bertemunya Dua Khitan Keluarnya Irmani Lalu Kematian Itu berlaku Untuk laki-laki Dan perempuan Dan juga Ada yang khusus Untuk perempuan Seperti Haid Nifas Lalu Wiladah Begitupun Sudah kita bahas Perkara yang Wajib ketika Mandi Dari mulai Niat Lalu Izalatun Najasah Isolul Jami'u Asyari Walbashar Walbasharah Dari mulai Berniat Lalu Menghilangkan Najis Dan meratakan Air ke seluruh Bagian Kepala Dan Bagian Kulit Lalu Sunnahnya Ada Tadi Apa Namanya At-Tasmiyah Lalu Ada lagi Sunnahnya Berwudu Lalu Menggosok Bagian Tubuh Kita Dalam Rangka Meratakan Lalu Disunnahkan Juga Untuk Kita Mualah Yaitu Sudah Kita Bahas Dan Yang Terakhir Kita Sudah Bahas 17 Mandi Yang Hukumnya Sunnah Dari Mulai Mandi Untuk Hari Jumat Jumat Lalu Mandi Dua Mandi Untuk Istisqo Mandi Untuk Solat Gerhana Baik Matahari Dan Gerhana Bulan Begitupun Mandi Setelah Memandikan Jenazah Dan Mandi Mandi Yang Lain Yang Tadi Sudah Kita Bahas Di Kesempatan Yang Kedua Ini Maasir Al-Muslimin Kita Mengundang Para Pemirsa Niaga TV Di Rumah Untuk Bisa Menggunakan Dua Layanan Kami Layanan Pesan Singkat Di 08 12 9 3 45 56 76 Atau Di Layanan Telepon Interaktif Di 08 12 1998 15 55 Ya Hari Ini Kita Masih Membahas Tentang Pembahasan Matan Abi Suja Atau Matan Al-Ghayah Wa Wa Taqrib Insyaallah Di Pertemuan Yang Datang Kita Akan Membahas Tentang Bab Mengusap Khufain Mengusap Sepatu Sebagai Pengganti Mencuci Kaki Ketika Kita Hendak Berwudu Ada Pertanyaan Yang Sudah Masuk Dari Pesan Singkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Apakah Salat Wajib Bisa Dikadok Bila Salat Yang Dahulu Menahun Dan Kemarin Setelah Melewati Waktu Dan Kapan Waktu Yang Tepat Melaksanakannya Jazakum Allahu Khairan Kathira Allah Alham Bissab Sebagaimana Sudah Kita Bahas Di Pertemuan Yang Lalu Para Ulama Merinci Meninggalkan Salat Itu Kepada Meninggalkan Salat Bi Udrin Wa Bi Ghairi Udrin Meninggalkan Salat Dikarenakan Uzur Dan Tanpa Uzur Nanti Yang Meninggalkannya Tanpa Uzur Diperdebatkan Lagi Masih Muslim Atau Tidak Muslim Dan Salah Satu Yang Diperdebatkan Adalah Wajib Mengkodok Atau Tidak Wajib Mengkodok Dan Dan Sudah Sudah Kita Sampaikan Pendapat Mayoritas Para Ulama Mengatakan Bahwasannya Meninggalkan Salat Tanpa Uzur Tanpa Alasan Itu Wajib Mengkodok Yang Wajib Mengkodok Kenapa Kenapa Yang Meninggalkan Karena Uzur Saja Artinya Ada Alasan Yang Dibenarkan Oleh Syariat Mereka Wajib Mengkodok Maka Lebih Utama Kata Para Ulama Orang Orang Yang Meninggalkannya Tanpa Alasan Yang Dibenarkan Dan Ini Mirip Kita Sampaikan Kemarin Dengan Kasus Hukum Berbuka Di Siang Hari Di Bulan Ramadhan Bagi Orang Yang Tidak Memiliki Uzur Apakah Dia Wajib Mengkodok Puasanya Ya Maka Para Ulama Mengatakan Wajib Kenapa Wajib Kalau Orang Yang Meninggalkan Puasa Dikarenakan Uzur Artinya Ada Halangan Misalnya Dia Sapar Atau Dia Sakit Atau Dia Menyusui Atau Dia Hamil Atau Dia Misalnya Sudah Tua Sudah Kakek Dan Nenek Mereka Punya Uzur Harusnya Mendapatkan Keringanan Tetapi Tidak Gugur Kewajibannya Ada Yang Wajib Mengkodok Ada Yang Wajib Fidyah Apalagi Kata Para Ulama Orang Orang Yang Meninggalkannya Min Goyri Uzzrin Tanpa Adanya Uzur Dan Ini Saya Rasa Pendapat Yang Lebih Hati Hati Ini Pendapat Yang Lebih Hati Hati Lebih Aman Kita Mengambil Pendapat Jumhurul Ulama Yang Mengatakan Bahwasanya Tetap Wajib Dikodok Walaupun Pendapat Yang Mengatakan Tidak Wajib Dikodok Wajih Mereka Memiliki Hujah Misalnya Kata Mereka Bahwa Kalau Kita Perhatikan Dalil Dalil Kaitannya Dengan Meninggalkan Salat Itu Kaitannya Bukan Dengan Mengkodok Tetapi Kaitannya Dengan Ancaman Kekafiran Dan Itu Memang Nyata Dalam Hadis Dikatakan Antara Seseorang Dengan Kesyirikan Dan Kekafiran Adalah Meninggalkan Salat Barang Siapa Yang Meninggalkannya Sungguh Dia Telah Kafir Dalam Riwayat Perjanjian Kami Dan Mereka Itu Adalah Salat Barang Siapa Yang Meninggalkannya Sungguh Dia Telah Kafara Ini Riwayat Riwayat Ini Menjadikan Sebagian Ulama Mengatakan Tidak Tidak Ada Kewajiban Khoda Tetapi Yang Wajib Adalah Bertobat Karena Dia Sudah Melakukan Perbuatan Kabair Kabir Dhanub Perbuatan Dosa Besar Diantara Dosa Dosa Besar Tapi Pendapat Yang Lebih Aman Adalah Pendapat Jumhurul Ulama Allah Alhamdulillah Ada Penelepon Yang Masuk Kita Coba Angkat Assalamualaikum Saya Muhammad Muhammad Zaini Dari Jambi Bapak Muhammad Zaini Dari mana Bapak Kota Jambi Masya Allah Silahkan Bapak Ini Ustaz Saya Mengatakan Di lingkungan Saya ini Kan banyak Ustaz Masjid Ya Itu Mana Yang lebih Utamakan Ustaz Masjid Yang Kebanyakan Atau Masjid Yang Mengikuti Sunnah Rasul Kita Sholat Ustaz Soalnya Kalau Masjid Yang Di lingkungan Kita Kebanyakan Banyak Hal-hal Yang Ibadah Yang Dilakukannya Tanpa Jalil Misal Ustaz Sholat Jumat Pakai Kunut Atau Sholat Lima Waktu Pakai Kunut Apakah Kita Kalau Cari Masjid Yang Lebih Mengikuti Sunnah Lebih Baik Atau Tetap Di Masjid Di lingkungan Kita Ustaz Baik Bapak Itu saja Pak Zaini Satu lagi Pak Ustaz Apakah Kalau Sholat Duh Kita Berjemah Dengan Anak Apakah Zahar Atau Sir Ustaz Sholat Sholat Duh I Untuk Dengan Anak S Saya Punya Anak SB Satu Jadi Untuk Membiasakan Dia Ikuti Sholat Duh Saya Ajar Dia Berjemah Apakah Baca Al-Fatihah Baik Itu saja Bapak Satu lagi Ustaz Apakah Kalau Kita Berdoa Di ujung Di ujung Sholat Atau Menjelang Salam Apakah Doanya Ustaz Boleh Doa-doa Selain Yang Disundahkan Rasul Atau Boleh Doa yang lain Ustaz Ketika Kapan Ketika Sebelum Salam Ketika Sebelum Salam Menjelang Salam Apakah Boleh Doanya Selain Doa Yang Di Anjurkan Rasul Atau Boleh Doa Yang Lain Menjelang Imam Baca Salam Baik Itu saja Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Ibadah Sesuai Dengan Petunjuk Rasulullah Sallallahu Assalam Lalu Tidak Dilakukan Perkara-perkara Yang Baru Yang Menyelisihi Sunnah Atau Tata Cara Rasulullah Sallallahu Assalam Beribadah Misalnya Maka Yang Jauh Lebih Utama Ya Tetapi Kalau Seandainya Ketidakhadiran Kita Di Masjid Yang Dekat Menjadikan Misalnya Masjid Itu Sepi Atau Menjadikan Tidak Terlaksana Salat Berjamaah Disitu Maka Bersabar Di Masjid Yang Dekat Rumah Kita Niatkan Dalam Rangka Berdakwah Dan Demi Sedikit Mencontohkan Kepada Mereka Mana Yang Sesuai Sunnah Syukur Syukur Kita Bisa Menyampaikan Mana Yang Sesuai Dengan Sunnah Tentunya Itu Lebih Baik Ya Tentunya Itu Lebih Lebih Baik Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Bahkan Bersabar Di Mekah Yang Konteksnya Notabenya Berada Dalam Tekanan Yang Luar Biasa Ketika Beliau Keluar Dari Kota Mekah Beliau Berkata Wallahi Innaki La Ahabbu Biqa Il Art Ilaya Sesungguhnya Engkau Adalah Negeri Yang Paling Aku Cintai Kalaulah Bukan Karena Pendudukmu Mengusirku Artinya Nabi Berusaha Bersabar Dengan Dengan Kondisi Dan Berusaha Memperbaiki Berusaha Memberikan Contoh Dan Keteladanan Yang Lebih Baik Itu Bagus Tetapi Kalau Jumlah Jamaah Banyak Kalau Kita Tidak Hadir Tidak Akan Berpengaruh Kepada Keberlangsungan Da'wah Dan Solat Jamaah Di Sana Maka Pilih Saja Yang Lebih Jauh Untuk Mendapatkan Kesempurnaan Solat Karena Makin Jauh Tempat Solat Pun Ada Keutamaannya Satu Langkah Dihitung Sebagai Digugurkannya Desa Kita Ada pun Solat Duhah Tentunya Hukum Asalnya Solat Di Siang Hari Sir Kecuali Solat Jumat Kecuali Solat Gerhana Itu Dijaharkan Tetapi Solat Solat Yang Lain Misalnya Solat Zuhur Solat Asar Atau Qobliyah Zuhur Ba'diyah Asar Qobliyah Zuhur Ba'diyah Zuhur Itu Dilakukan Dengan Sir Solat Di Siang Hari Sir Sedangkan Solat Di Malam Hari Adalah Jahar Kecuali Kalimat Takbirnya Baik Takbiratul Ikhram Atau Takbiratul Intiqal Takbir Perubahan Gerak Itu Kita Keraskan Allah Alham Bissab Walaupun Ada Riwayat Bahwa Nabi Pernah Mengeraskan Suara Dalam Solat Zuhur Misalnya Tetapi Itu Dipahami Oleh Para Ulama Bahwa Nabi Sedang Mengajarkan Min Ajli Ta'lim Artinya Kalau Kita Ingin Menjaharkan Suara Dalam Solat Karena Kita Ingin Berniat Mengajarkan Anak-anak Kita Agar Mereka Tahu Bacaan Ketika Ruku Bacaan Ketika Sujud Allah Alham Bissab Tidak Masalah Khususnya Dalam Solat Sun Sunnah Kemudian Berdoa Qabla Salam Apakah Doanya Tertentu Allah Alham Bissab Hadisnya Umum Nabi Muhammad Berkata Thumma Liakhtar Minad Du'ai Ma'ajabahu Maka Setelah Dia Membaca Tashahud Hendaknya Dia Memilih Doa Yang Dia Sukai Disitu Umum Dan Sesuatu Yang Mutlak Artinya Tidak Terikat Oleh Ketentuan Tertentu Maka Kita Tidak Mengikatnya Dengan Ketentuan Ketentuan Yang Tidak Ditentukan Oleh Syariat Jadi Kalau Rasul Mengatakan Thumma Liakhtar Minad Do'ai Ma'ajabah Kalau Dia Sudah Tashahud Pilihlah Doa Yang Dia Inginkan Artinya Bebas Ya Bebas Pertanyaan Kedua Dari Pesan Singkat Ini Dari Sumba Jauh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Apakah Bisa Kita Niatkan Puasa Senin Atau Kamis Bersamaan Dengan Niat Mengganti Puasa Yang Sering Kita Tinggalkan Dulu Yang Tidak Bisa Kita Hitung Lagi Kalau Itu Diniatkan Puasa Tidak Bisa Sunnah Memiliki Aturan Yang Berbeda Tetapi Kalau Kita Memperbanyak Puasa Bahwa Kita Ingat Dulu Pernah Kita Meninggalkan Puasa Tapi Kita Tidak Tahu Berapa Pastinya Yang Harus Pertama Kita Lakukan Adalah Mengkodok Semampu Kita Misalnya Kita Katakan Berapa Kurang Lebih Sekian Maka Kita Berusaha Untuk Mengkodok Kalau Sudah Kita Kodok Dan Kita Ragu Ada Yang Belum Kita Kita Sesungguhnya Kebaikan Itu Bisa Menghapuskan Keburukan Keburukan Dalam Hadis Rasulullah Bersabda Ikutilah Kejelekan Yang Lampau Dengan Kebaikan Ya Niscaya Kebaikan Itu Akan Menghapuskan Dosa Dosa Yang Jelekan Artinya Selama Kita Yakin Pernah Meninggalkan Puasa Maka Hukum Masanya Dikodok Lalu Ketika Kita Sudah Merasa Mengkodok Dengan Maksimal Ya Walaupun Mengkodoknya Satu Pekan Dua Kali Senin Kemis Kodok 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 Ketika Sudah Tapi Niatnya Sudah Mengkodok Saja Ketika Sudah Maksimal Kita Masih Ragu Apakah Masih Ada Yang Belum Kita Kodok Sudah Allah Tidak Membebani Seseorang Melampaui Kemampuannya Perbanyak Saja Puasa Sunnah Allah Alhamdulillah Pertanyaannya Sudah Habis Tetapi Masih Ada Waktu Sekitar 8 Menit Kami Masih Memberikan Kesempatan Mungkin Ini Karena Perubahan Satelit Sepertinya Biasanya Waktunya Tidak Cukup Untuk Membacakan Pertanyaan Para Pemirsa Niaga TV Sudah Beberapa Hari Ini Waktu Kita Lapang Sekali Banyak Waktu Waktu Yang Tersisa Pertanyaannya Tidak Terlalu Banyak Karena Memang Satelitnya Berubah Dari Yang Biasanya Kita Satelit Palapa Sekarang Dipindahkan Ke Satelit Telkom Sat Satelit Telkom Sat Tadi Iklannya Sudah Ada Sudah Muncul Di Layar Kaca Pemirsa Niaga TV Tinggal Di Setting Ulang Saja Agar Bisa Menyaksikan Acara Berkualitas Yang Dihadirkan Oleh Niaga TV Dan Juga Tipi-tipi Islam Yang Lainnya Baik Kita Masih Menantikan Ada Waktu Sekitar 7 Menit Atau 8 Menit Kita Masih Membahas Tentang Permasalahan Mandi Ya Dan Sekali Lagi Bahwa Adanya Pembahasan Mandi Ini Menunjukkan Betapa Sempurnanya Agama Kita Kalau Masalah Mandi Yang Sebenarnya Permasalahan Ini Permasalahan Yang Sifatnya Perorangan Masalah Masalah Sifatnya Pribadi Ada Aturannya Tentunya Masalah Masalah Yang Besar Hubungan Kita Dengan Tetangga Hubungan Kita Bermasyarakat Bernegara Itu Sudah Ada Aturannya Dalam Islam Sudah Ada Aturannya Dalam Islam Jadi Islam Adalah Agama Yang Sempurna Mengatur Semua Bagian Dari Kehidupan Kita Baik Kehidupan Dalam Pengertian Pribadi Hal-hal Yang Sifatnya Peribadi Masuk Ke Kamar Mandi Lalu Mandi Dan lain Sebagainya Diajarkan Begitupun Yang Sifatnya Sosial Hubungan Kita Dengan Tetangga Bahkan Bernegara Itu Diatur Hudud Ada Hukuman Hukuman Pidana Diatur Ada Hukuman Hukuman Yang Sifatnya Administrasi Masalah Transaksi Itu Diatur Oleh Islam Maka Bersyukurlah Kita Kepada Allah Yang Telah Diberikan Hidayah Islam Alhamdulillah Alladhi Hadana Lihaza Wa Makunna Linahtadia Lawla Anhadana Allah Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Memberikan Kami Hidayah Memberikan Kami Petunjuk Untuk Mengenal Agama Islam Wa Makunna Linahtadia Lawla Anhadana Allah Dan Kami Bukanlah Orang-orang Yang Mendapatkan Petunjuk Kalaulah Bukan Karena Diberikan Petunjuk Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ma'asir Al-Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Sepertinya Ada penelpon Yang masuk Kita coba Angkat Assalamualaikum Saya 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 Nanya Masalah Karena Di atas Matkaki Atau Tingkeran Ataupun Masalah Jenggot Apakah Itu Sunnah Atau Wajib Ustaz Jenggot Jenggot Masalah Jenggot Saja Atau Ya Karena Ada Sebagian Kawan Yang Menyatakan Itu Cuman Sunnah Bukan Wajib Ustaz Kalau kita Baca Kitab Fiki Memang Terjadi Perdebatan Di kalangan Para Ulama Tentang Masalah Jenggot Ini Apakah Dia Hukumnya Wajib Atau Sunnah Tapi Saya Cenderung Saya Secara Pribadi Setelah Saya Baca Dalil Dalil Saya Cenderung Mengatakan Wajib Saya Secara Pribadi Cenderung Mengatakan Wajib Berdasarkan Hadis-hadis Yang Diriwayatkan Dari Nabi Bahwa Beliau Secara Tegas Memerintahkan Kita Untuk Menyelisihi Orang-orang Mushrik Khaliful Mushrikin Selisihilah Oleh Kalian Orang-orang Mushrik Tentunya Menyelisihi Orang-orang Mushrik Wajib Kassus Syarif Wa'ful Lihak Kata Beliau Pendekkan Kumis Kalian Dan Apa Namanya Dan Panjangkan Jenggot Kalian Walaupun Memanjangkan Jenggot Pun Nanti Terjadi Perdebatan Di antara Para ulama Apakah Pengertian Memanjangkan Jenggot Itlaku Kita Biarkan Saja Begitu Kita Tidak Memotongnya Sama Sekali Ataukah Apa yang Diriwayatkan Oleh Ibnu Umar Bahwasanya Di antara Kebiasaan Ibnu Umar Beliau Apabila Jenggotnya Sudah Lebih Dari Satu Kepalan Maka Beliau Merapihkan Bagian Jenggot Tersebut Sebagian Mengambil Apa yang Dilakukan Oleh Ibnu Umar Dan Sebagian Mengambil Apa yang Diriwayatkan Oleh Ibnu Umar Jadi Ada Yang Dilakukan Oleh Ibnu Umar Yang Diriwayatkan Oleh Ibnu Umar Yang Dilakukan Oleh Ibnu Umar Apabila Jenggot Sudah Lebih Satu Kepal Dirapihkan Tetapi Yang Diriwayatkan Oleh Ibnu Umar Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Memerintahkan Kita Untuk Memendekkan Kumis Dan Memanjangkan Jenggot Tentunya Ini Masalah Yang Sekali Lagi Diperdebatkan Oleh Para Ulama Tetapi Dahulu Para Sahabat Semua Tanpa Terkecuali Berjenggot Rasulullah Pun Sallallahu Alayhi Sallam Apa Namanya Berjenggot Dan Dalam Hadis Rasulullah Berkata Ada Sepuluh Yang Termasuk Sunnah Sunnah Nul Fitrah Yaitu Perkara Yang Sifatnya Fitrah Sesuai Dengan Fitrah Manusia Para Ulama Kalau kita Baca Dalam Kitab Kita Termasuk Dalam Kitab Kita Ini Dalam Fitrah Matan Goyah Wat Takrib Dituliskan Oleh Pensarah Kitab Ini Sheikh Majid Al Hamawi Kata Beliau Kenapa Disebut Dengan Sunnah Nul Fitrah Kenapa Jenggot Disebut Dengan Sunnah Nul Fitrah Kata Beliau Karena Aturan Berjenggot Ditemukan Di Semua Syariat Yang Pernah Allah Turunkan Artinya Semua Nabi Dan Rasul Berjenggot Dan Memerintahkan Umatnya Berjenggot Maka Satu Perbuatan Yang Terus Menerus Dilakukan Sepanjang Masa Ini Menunjukkan Bahwa Dia Seolah Telah Menyatu Dengan Fitrah Manusia Ini Penjelasan Beliau Kenapa Disebut Sunnah Nul Fitrah Sunnah Yang Sesuai Dengan Fitrah Karena Memang Para Ulama Memahami Berjenggot Itu Adalah Lebih Sesuai Dengan Fitrah Manusia Artinya Pengertiannya Bahwa Kalau Kita Memotong Jenggot Kita Menyelisihi Sunnah Nul Fitrah Artinya Kita Menyelisihi Kebiasaan Yang Dilakukan Oleh Para Nabi Para Rasul Para Sahabat Bahkan Para Ulama Yang Muqtabar Baik Para Imam Ahli Fikih Malik Syafi'i Ahmad Abu Hanifah Atau Ahlul Hadis Imam Bukhari Dan Yang Lainnya Tidak Ada Perdebatan Diantara Mereka Mereka Membiarkan Jenggot Jenggot Mereka Oleh Karena Saya Katakan Tadi Bahwa Saya Cenderung Mengatakan Berjenggot Hukum Asalnya Wajib Walaupun Ada Perdebatan Boleh Tidak Merapihkannya Dan Penulis Kitab Ini Kalau Kita Lihat Cenderung Mengatakan Tidak Masalah Dirapihkan Berdasarkan Riwayat Ibnu Umar Pertanyaan Yang Terakhir Assalamualaikum Waalaikumsalam Sebelum Saya Mengamalkan Sunnah Saya Pernah Mendatangi Paranormal Agar Dagang Kosmetik Saya Laris Dan Dimasukkan Apa Dalam Perut Saya Lewat Jampi Jampi Bagaimana Cara Menghilangkan Setan Yang Ada Dalam Tubuh Saya Apakah Saya Harus Rukiah Iya Harus Dirukiah Tetapi Sebaik Baik Rukiah Itu kan Rukiah Mandiri Jadi Rukiah Mandiri Itu Bapak Coba Cari Buku Buku Rukiah Kan Ada Kecil Bukunya Dibaca Saja Misalnya Bapak Sambil Baca Al-Fatihah Satu Kali Al-Ikhlas Tiga Kali Al-Nas Tiga Kali Al-Falak Tiga Kali Lalu Bapak Tiup Di tangan Seperti Itu Lalu Diusah Terus Rutinkan Aja Lakukan Itu Setiap Pagi Dan Sore Sambil Kita Membaca Zikir Pagi Dan Sore Insya Allah Allah Akan Memberikan Pertolongan Memberikan Kemudahan Dan Menghilangkan Bekas-bekas Sihir Atau Gangguan Jin Yang Selama Ini Mengganggu Tapi Istikamah Dan Terus Menuntut Ilmu Perbaiki Akidah Bertobat Dengan Taubatan Nasuhah Insya Allah Akan Berikan Kemudahan Pertolongan Orang-orang Yang bersungguh-sungguh Di dalam Meniti Jalan Kami Akan Kami Tunjukkan Untuk Mereka Jalan-jalan Kami Ini Yang Bisa Kita Bahas Wassalamuala Nabi Muhammad Wa ala Alihi Wassalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh